Kasus stunting atau anak kerdil tentu bukanlah keinginan dari para orang tua. Meskipun demikian, fenomena terjadinya, kasus stunting masih ada, tidak terkecuali di desa Skobang. Fenomena kejadian kasus stunting masih ada, tanpa terkecuali termasuk di desa Skobang ke Jamatan Licin yang selama tahun 2018 ada 6 anak yang terindikasi stunting. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah desa Skobang langsung sigap berkoordinasi dengan unit-unit komponen yang ada di dalam lingkup pemerintahannya, antara lain kader posyandu, bidan desa, karang taruna, paut hingga TPPKK. Membentuk pojok landasan stunting yang merupakan singkatan dari Kelompok Jejaring Operasional Kerja Layanan Desa Skobang dalam antisipasi stunting melalui Smart Parenting yang merupakan pengembangan dari program kegiatan Gen Mutant ID, singkatan dari Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini. Pembeda kuat inovasi desa yang mengarah pada konvergensi pencegahan stunting ini adalah adanya implementasi ilmu Smart Parenting yang didalamnya menerapkan prinsip komunikasi efektif, motivatif, inspiratif, serta partisipatifnya dengan menggunakan ilmu hipnosis dan neurolinguistic programming atau NLP. Bismillahirrahmanirrahim, kasus stunting atau kasus bayi yang pertumbuhannya lamban dibandingkan dengan bayi seusianya adalah merupakan termasuk salah satu tema sentral nasional yang kemudian penanganannya masuk dalam skala prioritas pembangunan desa. Namun, meskipun ini merupakan kewajiban desa untuk bisa mencairkan ABBD-nya mulai tahun 2020 nanti, pada kenyataannya Desa Skobang Kedamatan Licin telah mengalokasikan untuk pencegahan stunting ini sejak tahun-tahun sebelumnya melalui berbagai pos kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan ibu dan anak. Di tahun 2019 ini, keberhasilan pemerintah desa Skobang dalam memujudkan inovasi wadah baru yang bernama pojok landasan stunting, juga adalah merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penekanan angka pertumbuhan stunting ini. Dan ini juga merupakan langkah terobosan inovasi yang bisa membantu tugas pokok dan fungsi dari kader pembangunan manusia atau KPMG dan desa dan kader posyandu untuk melakukan penekanan angka pertumbuhan stunting. Terima kasih telah menonton!